Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kakak Iyar Channel Apa kabar semuanya teman-teman, semoga kalian semuanya sehat-sehat dan berbahagia selalu ya Dan tak kurang suatu apapun Amin ya Rabbul Alamin Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman Agar channel saya bisa berkembang Oke teman-teman, kita langsung saja ke topik pembahasannya saya Nah, tanggal 15 Februari itu ya teman-teman Saya mendapat pemberitahuan seperti ini 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 teman-teman Saya kena teguran komunitas Ini gara-garanya saya upload video pendek Tulisan saya kasih judul mandi air panas Selang 10 menit saya dapat Pemberitahuan seperti ini teman-teman Ini dampak Pelanggarannya tersebut terhadap channel saya Ini Menerima saya Menerima satu teguran Dan saya tidak bisa melakukan tindakan seperti Mengupload, memposting, atau melakukan live streaming Selama satu minggu Nih Ini teman-teman ya Ini Oke teman-teman Coba kita lihat ke channel Ke channel saya Nah, teman-teman lihat Di sini sudah ada Teguran pedoman Komunitas yang aktif ya teman-teman Ini satu ya Yang merah ini Nih Kita klik coba Tegurannya Nah Seperti ini Penampakannya Konten Anda telah dihapus Karena melanggar pedoman Komunitas kami Anda tidak dapat Melakukan tindakan Seperti mengupload Posting Atau melakukan live streaming Selama satu minggu Nah Ini saya dapat Teguran ini Pas hari Rabu ya teman-teman Saya hari Rabu ini Dapat teguran Nah Kebetulan Ini tinggal dua hari lagi Saya bisa upload video lagi Seperti Sediakala Nah Terus Saya itu Teman-teman Ya Dapat Teguran Seperti itu Saya Agak panik ya Terus Saya cari tahu Di Youtube Saya buka Videonya Orang yang Tentang tutorial Tutorial itu Saya buka Satu-satu Banyak yang Kena teguran Seperti saya ini Tapi Bedanya Punya saya ini Tidak ada Tulisan Banding Kalau punya orang lain Itu Ada tulisan Banding Jadi mereka bisa Mengajukan Banding Biar Tegurannya Dihapus Sama pihak Youtube Ya teman-teman Karena Punya saya Tidak ada Akhirnya saya Cuma Diam Tidak bisa Ngapa-ngapain Cuma Menjalani Hukuman Menjalani Hukuman Satu minggu Tidak bisa Upload video Teman-teman Kalau Sudah satu minggu Saya bisa Upload lagi Tapi Ini Masa aktifnya Teguran Komunitas ini 90 hari Teman-teman Kalau 90 hari Ini Kita Melakukan Kesalahan Lagi Kita Dapat Teguran Yang Kedua Nah Kita Cuma Dapat Hukuman Dua Minggu Tidak Bisa Ngapa-ngapain Tidak Bisa Upload Video Tidak Bisa Live Streaming Tidak Bisa Memposting Apapun Di Channel Kita Tapi Kalau 90 hari Ini Kita Melakukan Kesalahan Yang ketiga Ya Sudah Channel Kita Bakal Inalilahi Teman-teman Masuk Kuburan Langsung Dinon Aktifkan Sama Youtube Teman-teman Semoga Ya Tidak Ada Kesalahan Lagi Selama 90 hari Kedepan Tapi Kalau 90 hari Kita Tidak Ada Kesalahan Kita Kalau 90 hari Berarti 3 bulan Ya Teman-teman 3 bulan Terus Yang Keempat Bulan Atau Kelima Bulan Kita Melakukan Kesalahan Itu Dihitung Satu Teguran Lagi Teman-teman Begitu Ya Kira-kira Teman-teman Jadi Saya Ini Tinggal 2 hari Lagi Saya Bisa Upload Video Oke Teman-teman Cukup Sekian Dulu Video Saya Hari Ini Cuma Sekedar Impu Ya Teman-teman Karena Satu Minggu Mungkin Teman-teman Tidak Melihat Saya Upload Video Lah Ini Ya Teman-teman Masalahnya Saya Kena Teguran Komunitas Dulu-dulu Itu Saya Pernah Sering Kena Ini Peringatan Peringatan Teman-teman Saya Kena Peringatan Dua Kali Tapi Tidak Berdampak Apa-apa Kalau Cuma Peringatan Tapi Kalau Sudah Teguran Itu Kita Tidak Bisa Upload Selama Satu Minggu Teman-teman Kita Cukup Sekian Dulu Teman-teman Semoga Kita Sehat Selalu Teman-teman Inilah Pengalaman Saya Apa Yang Terjadi Dengan Channel Saya Teman-teman Ya Saya Harap Teman-teman Juga Harus Hati-hati Mengupload Video Karena Videonya Judulnya Mandi Air Panas Jadi Sangat Berbahaya Buat Anak Kecil Katanya Seperti Itu Di Pemberitahuannya Oke Teman-teman Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh